Belajar sambil bermain di taman dan menghirup segarnya udara. Kegiatan ini mungkin jarang dilakukan oleh anak-anak penghuni Panti Asuhan. Namun berkat komunitas wisata Panti, anak-anak ini bisa rasakan pengalaman berbeda. Mengunjungi Taman Madu Pramuka Cibubur untuk sejenak melepas penat rutinitas sehari-hari dan belajar hal baru. Kami berkonsultasi dengan kepada para pengurus Panti. Kita berbicara panjang lebar, apa sih yang mereka butuhkan. Kita pun punya hobi jalan-jalan. Kayaknya adik-adik kita pun butuh jalan-jalan nih. Makanya kita mengusung konsep wisata. Ini dia kegiatan yang paling dinanti. Belajar serba-serbi lebah si penghasil madu. Berwisata di alam terbuka dengan mengajak anak-anak penghuni Panti Asuhan ini bisa dijadikan alternatif lain bagi Anda untuk berbagi dengan sesama. Nah saat ini mereka mendapat kesempatan untuk melihat proses memanen madu. Dan untuk melihat prosesnya kita harus menggunakan benda ini agar terlindung dari sengatan lebah. Raut wajah antusias terpancar jelas. Ya, ini adalah kali pertama mereka berinteraksi langsung dengan lebah. Apalagi mereka bisa sekaligus belajar tentang proses terbentuknya madu. Mulai dari cara mengumpulkan sari madu di sarang hingga cara memanennya. Senang sih bisa banyak pengalaman gitu. Jadi kita bisa tahu cara mengelola madu itu kayak gimana, terus cara prosesnya juga gitu. Bisa minum madu bareng, bisa lihat lebah bareng, sama bisa megang lebah. Tak mau ketinggalan, para donatur juga ikut berinteraksi dengan lebah. Yakni dengan menjajal terapi sengat lebah untuk kesehatan. Kegiatan ini jadi bukti nyata. Berbagi kepada sesama, tamu lulu harus dalam bentuk uang. Berbagi berkonsep kreatif seperti ini rutin dilakukan tiap bulan. Panti asuhan yang terpilih juga berbeda tiap bulannya. Tak hanya itu, komunitas yang baru berdiri selama tujuh bulan ini juga cukup aktif di media sosial. Harapannya bisa menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap sesama. Terima kasih telah menonton!